Berbulan ditutupi, terkuat, Aurel bukan menantu idaman gen Halilintar. Dulu keluarga tak hadiri nikah. Kini sudah menikah, bahkan Atta dan Aurel sedang menunggu kehadiran buah cinta mereka. Sebuah kabar mengejutkan malah muncul. Informasi ini, seolah berbulan-bulan ditutupi pada saat sebelum Atta dan Aurel sah menjadi suami dan istri. Aurel Hermansyah dikatakan sebenarnya bukan menantu idaman gen Halilintar. Keluarga yang beranggotakan 13 orang itu, memang terbukti tidak menghadiri pernikahan sang anak sulung. Hanya adik Atta, Tarik Halilintar, yang terlihat mendampingi sang kakak. Belakangan ini, kabar bahwa Aurel Hermansyah bukan menantu idaman orang tua Atta, pernah disampaikan seorang pengreduksi artis. Peramal tersebut mengatakan, Aurel sebenarnya bukan menantu yang diharapkan lindu geni Faruk dan Halilintar Asmir. Ahli Tarok, Denny Darko sempat mengatakan, jika Aurel sebelum menikah, memang takut dengan sebuah hal. Denny juga menyebut, kriteria mantu idaman ibunda Atta Halilintar. Hal tersebut terungkap, dalam wawancara Denny Darko di Youtube SG Entertainment, dikutip dari Nova, IB, pada selasa tanggal 3 Maret tahun 20 lalu. Karena Aurel sendiri sepertinya masih ketakutan, karena sepertinya jenis wanita yang diharapkan untuk bisa mendampingi Atta oleh sang ibunda, bukan seperti Aurel, jelas Denny. Kayaknya, harus seperti adik-adiknya Atta Halilintar. Harapan mamanya ini, yang menunjukkan muslimah harus seperti apa, tambahnya. Meski begitu, Denny mengatakan, Aurel Hermansyah masih bisa berubah sesuai harapan ibunda Atta Halilintar, dan hubungan keduanya berpotensi menjadi lebih serius lagi. Tapi mungkin, Aurel bisa berubah menjadi seperti itu, ucap Denny. Sebenarnya hubungan ini berpotensi juga, sampai akhirnya mungkin akan jadian, lanjutnya. Seperti diketahui, sebelum menikah, keduanya sempat dikabarkan renggang, dan hampir saja berpisah. Namun, tepat sebelum tahun baru 2021, Atta Halilintar memilih untuk pergi ke Bali tempat The Hermansyah. Seperti diketahui, The Hermansyah saat itu sedang menghabiskan akhir tahun 2020, di rumah yang di Bali. Saat datang ke sana, niat sang youtuber kondang, awalnya hanya ingin berpamitan dengan keluarga Aurel. Namun siapa sangka, bahwa jodoh tak kemana, keduanya justru menemukan titik terang dari hubungan mereka. Tadinya, aku sempat bilang, aku sudah enggak bisa, sempat ngomong kayak begitu. Karena kan namanya orang, pasti punya sifat yang ada buruknya. Aku bilang, kalau kamu begini terus aku enggak bisa, kata Aurel. Seperti dikutip Jumat tanggal 29 Januari 2021, dari YouTube The Hermansyah A6. Jadi lebih baik enggak usah dilanjutkan, enggak apa-apa, yang penting, maksudnya kita kenal baik-baik, kita putus juga baik-baik, kata Aurel Hermansyah. Menurutkan ucapannya kepada Atta Halilintar, pada saat itu. Aurel Hermansyah juga mengatakan, jika dirinya sempat tak berkomunikasi dengan Atta Halilintar selama beberapa pekan. Namun, dua hari sebelum tahun baru 2021, Atta Halilintar membangun komunikasi kembali dengan Aurel Hermansyah. Atta Halilintar ingin bertemu dengan Aurel Hermansyah, Ashanti, dan Anang Hermansyah, untuk berpamitan secara baik-baik. Akhirnya kembali, terus, ya sudah, kami ngobrol, maksudnya keluarin unik-unik satu sama lain, dan akhirnya pas udahan keluarin unik-uniknya, ya sudah deh, begitu, baikan, ujar Aurel Hermansyah. Meski sudah berbaikan dan mengaku akan segera melangsungkan pernikahan. Saat itu, Aurel Hermansyah masih memikirkan, bagaimana akhirnya dirinya menikahi Atta Halilintar, dan kelak menjadi istrinya.